Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang murid-muridku semua salam budaya semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam karena masih kita masih dalam masa pandemi ya ketemu lagi di video saya yang kedua ini ya di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran seni budaya kelas 9 yaitu tentang seni lukis ya pada pembelajaran kali ini pada materi seni lukis tujuan pembelajarannya ataupun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah konsep seni lukis corak tema berkarya lukis media alat dan bahan kemudian ada pun teknik dan prosedur berkarya lukis ya mari kita mulai pembelajaran kali ini yang pertama adalah konsep dalam seni lukis konsep dalam seni lukis terdiri atas satu pengertian seni lukis ataupun pengertian melukis kemudian prinsip-prinsip dalam berkarya lukis yang ketiga adalah tujuan pembuatan karya lukis seni lukis merupakan salah satu capang seni rupa dua dimensi yaitu membentuk gambar dengan menggunakan pulpen pensil puas dan sebagainya seni lukis adalah pengembangan dari menggambar memiliki keunikan tersendiri berdasarkan tema corak teknik bahan dan bentuk menurut Sudarso melukis merupakan kegiatan maulah media dua dimensi atau permukaan benda tiga dimensi untuk mendapatkan keserta tentu dengan menyebabkan ekspresi emosi dan gagasan ya maaf agak bising sedikit ya gak apa-apa ya lukisan adalah pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis ya ini menurut Sudarso ya kita ke materi berikutnya yaitu prinsip dalam seni lukis ya prinsip seni lukis yang pertama adalah irama apa itu irama irama adalah prinsip seni rupa yang berhubungan dengan pengulangan unsur yang diatur atau yang teratur dan terus-menerus sehingga memunculkan kesan bergerak kemudian ada istilah gradasi yaitu berhubungan dengan susunan warna yang dimunculkan secara bertahap atau berangsur-angsur kemudian ada istilah kesatuan istilahnya adalah unity berkaitan dengan kaitan antara unsur-unsur sehingga saling bertahut sebagai satu kesatuan ada pun yang berikutnya adalah keseimbangan istilahnya adalah balance prinsip yang berkaitan dengan berat ringannya suatu karya dalam arti masing-masing sisi harus seimbang agar tidak tampak berat sebelah kemudian ada pun keselarasan keselarasan istilahnya adalah harmoni yaitu prinsip seni lukis yang menekankan pada perpaduan ya perpaduan yang pas kemudian ada pun penekanan penekanan adalah kaitannya dengan warna ya antara satu dengan lainnya ada penekanan artinya ada sedikit perbedaan yang jelas ya itu adalah prinsip-prinsip dalam melukis kemudian ada pun komposisi ya sama seperti menggambar ketika kita melukis kita juga menentukan komposisi yaitu penyusunan yang dirancang agar menciptakan kesan yang baik serasi teratur harmonis dan unsur-unsur atau prinsip yang lainnya ya dalam menggambar ataupun melukis komposisi ini sangat penting ya agar hasil karya kita itu jadi lebih baik dan lebih rapi lagi oke kita ke konsep lukis yang berikutnya tujuan dalam pembuatan karya lukis ya ada beberapa yang pertama adalah tujuan religius tujuan karya lukis yaitu menegatkan diri kepada Tuhan atau Yang Maha Kuasa yang berikutnya adalah tujuan komersil ya pembuatan pembuatan karya lukis dengan tujuan komersil artinya kita membuat karya seni dengan tujuan untuk menghasilkan uang atau dijual ya tidak hanya dilikmati saja kemudian ataupun tujuan ekspresi seniman membuat karya lukis itu agar dia diapresiasi atau dihargai oleh masyarakat kemudian yang terakhir adalah kritik sosial ya tujuan berkarya lukis dengan kritik tujuan kritik sosial itu adalah tujuan untuk mengkritik kehidupan atau yang sedang terjadi di masyarakat ya seperti kesenjangan sosial peristiwa politik kemudian perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat ya ini bisa digunakan sebagai ide atau gagasan dalam membuat karya lukis ya kita ke materi berikutnya yaitu corak seni lukis corak ya atau aliran adalah gaya melukis setiap pelukis yang menjadi ciri khusus gaya pelukis itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya corak karya lukis secara umum dibagi menjadi dua yaitu representatif dan non-representatif representatif bersifat nyata sedangkan non-representatif atau bisa disebut abstrak itu adalah yang tidak nyata kita akan membahas beberapa macam ya ada banyak sekali corak seni lukis representatif yang pertama adalah naturalisme membuat karya lukis naturalisme adalah sesuai dengan keadaan alam berarti kita adalah melukis pemandangan alam ya tokoh senimannya adalah tokoh seniman dalam naturalisme adalah yang pertama ada basuka Abdullah lukisan terkenalnya adalah Ngares Yanok kemudian ada Abdullah Surya Broto dan ada beberapa pelukis-pelukis yang lainnya seperti Claude Monet dan Constable ya berikut adalah contoh karya lukis ini adalah karya lukis dari Basuki Abdullah ya ada yang lain corak yang kedua adalah realisme karya lukis yang memandang dunia ini tanpa menambah atau mengurangi objek ya realisme adalah karya lukis yang melukiskan kenyataan hidup bukan pemandangan alam ya disini tokoh senimannya diantaranya adalah S. Sujojono ya Terubus Termisi dan Dula kemudian ada pun tokoh seniman lukis dunia yaitu Gustav kemudian ada juga Jane Venkuismilet dari Perancis ya ini adalah contoh lukisan realisme ya ini juga contohnya lukisan lukisan realisme ya tentang masyarakat yang sedang berada di sungai realisme itu adalah kebudayaan ya awalnya adalah kebudayaan saya ulas sedikit secaranya ya awalnya adalah kebudayaan yang bermula di Perancis di abad 19 ya realisme itu terkenal karena apa karena dulu sebagai gerakan kebudayaan sebagai reaksi terhadap paham romantisme atau aliran lukis romantisme berhubungan erat dengan perjuangan sosial reformasi politik dan demokrasi kemudian seorang lukis yang berikutnya adalah romantik bersifat imajiner ya atau hayalan melukiskan cerita romantis peristiwa dasar atau kejadian dramatis aliran romantik menitikberatkan pada emosi imajinasi dan ide untuk kembali kepada kepercayaan sejarah dan alam contoh senimanya adalah tokohnya ya ada Raden Saleh Francisco Buya dan William Turner ya karya Raden Saleh di Ponegero nah disini kalian bisa lihat ya karya lukis Francisco Buya judulnya adalah Liberty Leading The People ini tentang sejarah Amerika cerah lukis yang berikutnya adalah ekspresionisme yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupak contoh pelukisnya adalah Avandi dari Indonesia dengan karyanya Barong kemudian Vincent Van Gogh ekspresionisme itu apa sih ekspresionisme adalah kecenderungan seniman mendistorsi kenyataan dengan efek emosional ya sebetulnya ekspresionisme tidak hanya pada lukisan tapi juga pada sastra film arsitekstur dan juga musik istilah ini menuju kepada jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia ya disini kalian bisa lihat itu adalah karya lukis ya dibuat oleh Avandi judulnya adalah Barong Barong dan Leak ya judulnya ya ada beberapa versi karya lukisannya dengan tema Barong ya bagian dari seni kebudayaan dari masyarakat Bali filosofinya bagaimana Barong itu dalam filosofi ya filosofi kehidupan sosial masyarakat ya kalau Barong itu adalah kebaikan sedangkan Leak adalah kejahatan ya ya ini juga spesial berupa dari abad 20 yang tergolong ekspresionisme sangat banyak jumlahnya ya kalian bisa searching di internet ya ini lebih jelas lagi cerak atau aliran berikutnya adalah representatif impresionisme karya lukis yang pengembaranya sesuai dengan kesan saat objek itu dibuat tokoh senimanya adalah ya tokoh seniman impresionisme itu ada Claude Monet George Sherat kemudian ada Auguste Renoir ya di buku paket bisa kalian simak ya nanti kalian juga bisa searching kalau membutuhkan kalian bisa cari ya ini adalah karya lukis Claude Monet ya kemudian ini adalah karya dari Pierre Auguste Renoir menggambarkan atau melukiskan orang-orang yang sedang melukis di jalan impresionisme dibandingkan karya lukis aliran lainnya itu adalah perbedaannya menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat menekankan pada tampilan warna dan bukan bentuknya ya para karakteristik utamanya adalah goresan kuas dengan warna-warna cerah kemudian corak yang berikutnya adalah surrealisme surrealisme ini adalah aliran lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi atau hayalan ataupun imajinasi pelukis disini di corak ini pelukis itu mengarang bebas berdasarkan imajinasi yang ada di kepalanya tokoh senemanya adalah Salvador Dali Ivan Sagita Agus Kamal dan Boyga Adit ini adalah contoh karya surrealisme kalian bisa lihat surrealisme awalnya adalah gerakan budaya juga bermula pada pertengahan tahun 1920 ya kemudian yang namanya surrealisme itu awalnya itu dari sebuah berakan budaya berupa Dadaisme surrealisme dibentuk di Paris dari tahun 1920 kata surrealisme itu sendiri diciptakan tahun 1917 oleh Guilem Apelioner apa itu Guilem Apelioner itu adalah catatan yang dibuat berdasarkan karya balet atau parade balet yang mencetuskan adalah Jane Cocktail Eric kemudian ada Pablo Picasso dan Leonid Messin ini ada juga tentang Dadaisme asalnya Dadaisme juga gerakan budaya sama seperti surrealisme lahir pada masa Perang Dunia I gerakan Dadaisme meliputi visual sastra teater dan desain grafis Dadaisme adalah gerakan pemberontak antara seniman dan penulis yaitu menolak frame berpikir atau pola pikir bahwa seni itu adalah sesuatu yang tinggi yang mahal yang serius dan eksklusif mereka membenci frame berpikir seni yang tingkat tinggi corak yang berikutnya adalah pointilisme pointilisme adalah teknik dalam lukisan yang memanipulasi ketidak sensitifan mata dalam meneliti detail kumpulan titik hingga mampu memberikan kesan keberadaan bidang atau warna baru ya pointilisme sendiri adalah cabang dari impresionisme ya lukisan pointilisme itu dibuat dengan cara membuat titik-titik kecil dengan menggunakan cet minyak atau cet akrilik di atas sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar yang mencintuskan pointilisme siapa namanya adalah George Seurat dan Paul Cygnac pada tahun 1886 pelukis pointilisme yang terkenal adalah George Seurat walaupun banyak pelukis yang lainnya ya ada Henry Edmond ada chalk close banyak sekali disini kalian juga bisa searching nanti ya ini adalah contoh lukisan pointilisme kalau kalian mencari di internet dan kalian coba lihat dan kalian download silahkan dicoba nanti kemudian kalian perbesar lukisan itu terdiri atas titik-titik kecil tapi tidak terlihat kita ke materi berikutnya yaitu tema berkarya lukis yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri maksudnya bagaimana untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia mewujudkannya lewat media ekspresi dalam pengungkapannya tersebut seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya jadi pelukis menggunakan dirinya sendiri sebagai objek yang kedua manusia dengan aktivitasnya aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam dan bisa kita jadikan sebagai tema dalam membuat karya lukis kemudian ada manusia dengan alam benda benda-benda di sekitar kita bisa kita jadikan objek menggambar ataupun objek menukis kemudian kemudian ada pun tema manusia dengan alam sekitarnya alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis dijadikan sebagai objek untuk lukisan alam sekitar itu maksudnya apa alam sekitar itu berupa pemandangan seperti gunung laut pantai perkampungan sawah perkotaan dan masih banyak lagi alam yang bisa kita gunakan sebagai tema melukis kemudian ada pun tema manusia dengan manusia lainnya seorang pelukis menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya seperti istrinya anak-anaknya orang tua saudara teman juga bisa tetangga kekasih sahabat atau orang-orang yang ada dalam pikirannya manusia dengan alam khayalnya nah di tema yang ini ide atau imajinasi itu digunakan dalam pembuatan karya lukis menggunakan imajinasi atau khayalan khayalan yang muncul di benak perupa diwujudkan dalam karya seni hasil karya seni rupa seperti ini disebut dengan surrealisme kira-kira bagaimana mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya berikan ya tema lukis manusia dengan alam khayalnya itu erat kaitannya dengan surrealisme kemudian ketika pelukis menggunakan tema manusia dengan alam sekitarnya berarti menghasilkan karya lukis dengan sorak apa yaitu naturalisme kita ke material berikutnya yaitu media lukis media lukis itu adalah perantara bisa berupa alat media atau bahan bahan melukis itu segala material yang digunakan untuk melukis contohnya adalah cat atau tinta kemudian ada bidang atau media berupa kertas kain yaitu kanvas kemudian bisa juga menggunakan tembok keramik triplex dan kaca ataupun benda-benda lainnya yang bisa digunakan alat melukis segala perkakas yang digunakan dalam melukis yaitu kuas pisau palet palet sprayer dan easel kita ke materi yang berikutnya yaitu teknik teknik seni lukis itu ada beberapa macan yang bisa kita pakaikan dan kita gunakan tergantung pilihan kita dalam melukis nanti kita mau menggunakan bahan apa sih ya ketika kita melukis kita boleh menentukan bahan apapun dan teknik yang digunakan pun tidak sama ya teknik yang digunakan dalam melukis itu harus menyesuaikan dengan bahan yang kita pakai teknik seni lukis yang pertama adalah pointillis yang menerapkan titik berbeda dalam sebuah pola untuk membuat gambar atau lukisan yang kedua ada tempera yaitu cara pengeringan cepat pada media lukisan permanen menggunakan pigment warna yang dicampur dengan media yang larut dalam air yang ketiga yaitu teknik pelakat menggunakan cet akrilik cet air ataupun dengan cet minyak ya menggunakan sapuan warna yang tebal atau kental kemudian teknik aquarell melukis dengan bahan cet air dengan sapuan warna tipis ya selanjutnya ada beberapa teknik lagi ya ada teknik batik yaitu melukis menggunakan lilin atau malam yang dipanaskan dan ditorehkan di atas kain atau bisa disebut juga dengan membatik ya sama saja ya kemudian ada teknik melukis dengan cara mosaik yaitu pembuatan karya lukis dengan bahan pecahan kaca dan dengan cara ditempelkan ini adalah teknik yang sulit dibuat dan saya kira teknik ini terlalu berbahaya jadi dalam perkembangannya atau dalam pengembangannya kalau kita akan menggunakan teknik mosaik kita juga bisa menggunakan bahan lain seperti biji-bijian ataupun kaca-kacaan pokoknya benda-benda lain selain kaca takutnya nanti tangan kamu luka nanti nangis kemudian ada pun teknik seperti mosaik hampir sama dengan mosaik namanya teknik kolase teknik kolase itu hampir sama dengan mosaik tapi yang ditempelkan adalah kertas potongan-potongan kertas kemudian ada pun teknik berikutnya adalah lukisan kaca caranya adalah menggunakan kaca timah kuningan dan tembaga sebagai penyambungnya oke kita ke materi yang terakhir yaitu tentang prosedur berkarya lukis apa itu prosedur prosedur adalah langkah untuk membuat sebuah karya lukis kita memerlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang pertama adalah memunculkan gagasan atau ide dari mana kita mencari ide ada beberapa tipsnya yang pertama itu adalah dengan mengembangkan imajinasi kita apa yang sedang kita pikirkan ataupun dari pengalaman orang lain kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan objek yang kita lihat secara langsung misalnya benda ataupun pemandangan kemudian yang ketiga adalah melihat dari buku majalah internet serta dokumen lain tentang lukisan kemudian cara yang terakhir dalam mencari ide adalah dengan mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kita ya itu itu adalah langkah pertama kemudian ketika sudah muncul ide di kepala kita bagaimana kita menuangkanya ke dalam sebuah karya yang pertama adalah membuat sketsa dulu apa itu sketsa sketsa adalah rencangan dasar ya yang terdiri atas goresan garis ataupun titik kemudian setelah membuat sketsa kita menentukan media berkarya ya menentukan alat bahan untuk berkarya lukis setelah menentukan alat dan bahan kita menentukan teknik berdasarkan bahan dan alat yang kita gunakan kemudian yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisah oke sampai segitu saja video saya hari ini terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai sampai jumpa di video saya berikutnya nantikan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih